Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan memiliki makna yang luar biasa karena Ramadan memiliki empat dimensi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah spiritual intelligence dengan adanya Ramadan, dengan kita menjalankan ibadah Ramadan maka kita dipaksa untuk bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita memperbanyak zikir dan juga meningkatkan intensitas kita berhubungan dengan sang halik oleh karena itu spiritual intelligence sangat-sangat penting karena dasarnya adalah keimanan perintahnya bukan Ya Ayuhan Nas, bukan Ya Ayuhan Muslimun tapi Ya Ayuhan Latina Aman wahai orang-orang yang beriman sehingga memang ibadah Ramadan ditujukan untuk orang-orang yang beriman yang memang ingin terus meningkatkan kualitas keimanannya dan kualitas takwanya intensitas ibadah kita dalam muda Ramadan itu adalah satu media bagi kita untuk peningkatan kualitas diri kita mencernihkan hati kita yang lebih penting lagi adalah mendorong kedekatan kita kepada Allah SWT yang kedua adalah emotional intelligence emotional intelligence sangatlah penting sekali karena ibadah Ramadan puasa Ramadan puasa Ramadan juga memaksa kita agar kita mampu mengendalikan diri supaya kita memiliki self-control oleh karena itu ketika Ramadan memiliki makna sebagai upaya peningkatan emotional intelligence maka ada empat komponen penting dalam emotional intelligence yang pertama adalah self-awareness, self-management, empati dan akhirnya adalah relationship management jadi upaya kontrol diri sebenarnya berujung pada perbaikan hubungan perbaikan hubungan perbaikan kita berkomunikasi, perbaikan kita berhubungan dengan sesama oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk meresapi dimensi-dimensi interpersonal dari puasa ini yang kalau kita tahu bahwa relationship management merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam kehidupan bahkan Thomas Stanley mengatakan dari 100 faktor sukses nomor tiga adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang dimensi yang ketiga adalah social intelligence orang yang memiliki emotional intelligence yang kuat menjadi bekal bagi kita untuk bisa meningkatkan social intelligence yang kuat pula karena ketika masyarakat yang terdiri dari individu-individu sudah terbiasa memiliki self-control yang kuat memiliki relationship management yang baik maka tidak ada cara lain selain kemudian mereka berhubungan dan menciptakan sebuah tatanan sosial yang penuh dengan kontrol masing-masing memiliki self-control dan kemudian sebuah masyarakat yang bisa menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan kualitas masyarakat masa depan social intelligence kemudian juga tercermin dari sikap-sikap individu orang-orang yang berpuasa orang yang berpuasa adalah orang-orang yang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas sindik berkata benar karena pada saat bulan puasa kita memiliki perasaan lebih percaya pada orang lain rasa saling percaya antar manusia antar kita ini adalah merupakan bentuk social capital bahkan Fukuyama mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh social capital oleh modal sosial yang komponenya adalah high trust society masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi oleh karena itu social intelligence yang akan kita wujudkan adalah bentuknya berupa high trust society masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi karena dengan masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi maka mereka saling mensupport mereka tidak pernah berperasaan gak buruk sebaliknya mereka terus berpositive thinking kemudian terus menjalin kerjasama dan kolaborasi pada saat bulan puasa kita juga dilatih untuk banyak bersedekah banyak berinfat yang itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk pemerataan solidaritas sosial terus dibangun Indonesia memiliki global giving index yang sangat baik karena salah satu ciri orang Indonesia adalah kedermawanan dan kedermawanan merupakan satu nilai yang didorong dalam budak Ramadan yang terakhir adalah physical intelligence bahwa kita tahu kuasa adalah program yang sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan kita selama satu bulan penuh kita akan meningkatkan physical intelligence kita kualitas fisik kita kita latih spiritualitas kita kita perkuas spiritualitas kita kita latih emotional intelligence kita dan kita latih untuk menciptakan sebuah high trust society masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi kalau dalam satu bulan kita dilaktih untuk bisa menjadi high trust society maka tugas kita bagaimana 11 bulan berikutnya malah kalau dalam 11 bulan setelahnya kita mampu untuk menciptakan high trust society tetap rasa saling percaya tetap memiliki emotional intelligence tetap memiliki spiritual intelligence tetap memiliki physical intelligence maka itulah kualitas masyarakat kita akan menjadi fondasi untuk menjadi sebuah bangsa besar ke depan selamat menjalankan ibadah Ramadan semoga peningkatan kualitas diri kita menjadi seorang mutakin benar-benar terpujuk amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati